Rasa kecewa ini tak tertahan lagi. Apa yang ku rasa, pula apa yang ku pikir sebelumnya, ku anggap saja tidak pernah terjadi. Aku benar-benar menyesal, tak lagi hanya sekedar kesal. Halo, ada apa, Dek? Itu suara Mbak Anya dari ujung sana. Aku nyesel, Mbak, nikah. Loh, loh, Cahedan, ada apa? Mas Indra egois, Mbak. Egois gimana? Perasaan kemarin bilangnya Indra itu pengertian. Apa-apa kamu, apa-apa kamu, iya kan? Iya, kemarin, sekarang nggak lagi. Kenapa sih, Yul? Masa dia diajak tinggal sama ayah nggak mau? Sama aja ngajarin durhaka, kan? Mbak Anya, egois kan itu namanya? Yul, kamu kan nikah dengan pilihanmu sendiri. Nggak ada yang maksa kamu. Kurang lebihnya, ya kamu harus bisa terima. Tiap apapun, selalu kamu. Masa baru beda pendapat sekali aja, kamu marah? Kok Mbak ngerasanya kamu yang egois ya, Yul? Soal ayah, kan masih ada kami. Nah, ibunya Indra gimana? Jangan begitulah, Yul. Aku diam. Ku matikan ponsel secara sepihak. Kekecewaanku, kian memuncak. Bukan pada suamiku, apalagi Mbak Anya. Tapi pada diriku sendiri. Aku pun bangkit menuju dapur untuk menyeduh dua kelas kopi. Mas Indra selalu berkata, kalau kopi buatanku enak. Pas. Saat kopi hampir siap, Mas Indra muncul dengan seplastik gorengan. Kami bersih tatap sejenak, canggung, lalu bersamaan tersenyum. Ada kelegaan menelusuk ke relung-relung yang terkungkung. Aku rasa kopi dan gorengan memang berjodoh. Terima kasih.